lebih dari 6.000 apotek dengan membawa kartu kesehatan atau ARC yang kedua guys ini yang poin pertama ujung nomor KTP atau ARC itu ganjil antara 1, 3, 5, 7, 9 itu boleh membeli di hari Senin hai teman-teman kembali lagi bersama aku Tri Rahayu tentunya oke guys kali ini seputar virus corona buat para TKI yang di Taiwan jangan lupa menggunakan masker dan selalu jaga kesehatan kalian oke guys karena masker ini sangat sulit didapat di toko-toko di apotek, seven family ataupun di toko-toko mana itu sulit didapat nah sekarang pemerintah Taiwan mengeluarkan kebijakan baru untuk pembelian masker jadi buat kalian yang kehabisan stok masker ataupun susah untuk membeli masker ini ada aturan baru ya guys aturannya itu mulai tanggal sampai buari 2020 nah syarat-syaratnya apa saja guys syarat-syarat yang harus dipenuhi itu gampang saja guys oke guys syarat yang pertama bisa membeli masker lebih dari 6.000 apotek dengan membawa kartu kesehatan atau ARC yang kedua guys ini yang poin pertama ujung nomor KTP atau ARC itu ganjil antara 1 3 5 7 9 itu boleh membeli di hari Senin Rabu dan Jumat ingat-ingat ya guys yang poin kedua guys ujung KTP atau ARC genap genap itu tadi yang ganjil yang poin pertama yang poin kedua itu genap itu antara 2 4 6 8 kosong itu bisa membeli di hari Selasa Kamis dan Sabtu Selasa Kamis dan Sabtu oke poin ketiga ya poin ketiga bisa membeli di hari minggu hari minggu terserah mau ganjil genap itu terserah ya guys no identitas gak ada identitas oke yang ketiga guys 1 kartu kesehatan dalam 7 hari hanya bisa membeli 2 masker per masker 2 masker per masker 2 masker ya per masker 5 ente ya 1 kartu berarti kartu ARC kalian itu bisa membeli dalam 7 hari itu bisa membeli 2 masker saja ya per maskernya 5 ente ya yang keempat guys orang tua boleh bawa kartu kesehatan anak di bawah 12 tahun atau batas dan ketentuan sama dengan dewasa oke yang kelima setelah semua produksi lancar dan masker tersedia kembali masker bisa didapatkan di semua toko di mana saja ya guys semua toko di Taiwan oke guys karena ini stok terbatas jadi pemerintah Taiwan ini mengeluarkan aturan baru ya dimulai 6 Februari 2020 itu harus membawa ARC atau KTP ya guys buat teman-teman jangan lupa nanti kalau produksinya sudah kembali jadi bisa didapat ya kalau kemarin itu aku membeli tanpa menggunakan KTP atau ARC itu dibatesin 1 orang itu dapatnya 3 sekarang itu cuma dibatesin dalam 7 hari dibatesin 2 masker per maskernya itu cuma 5 MT saja oke guys murah kan murah murah kalau hari segini murah karena virus corona ya mahal sedikit gak apa-apa karena kesehatan jadi buat kalian buat teman-teman para BMI atau TKI ya khususnya di Taiwan atau dimana saja harap hati-hati dan tetap jaga kesehatan ya kalau udah merasa sakit pergi ke dokter atau minum obat tetap semangat dan tetap bekerja untuk melawan virus corona ini meskipun virus corona ini menghantui kita tapi kita harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat pokoknya semangat itu tadi aturan dari pemerintah bahaya bahaya